Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Banten terus berupaya dalam meningkatkan mitigasi bencana di lingkungan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas desa tangguh bencana atau destana. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui Program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIB yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPPD Banten, Asep Mulya Hidayat, mengatakan Program IDRIB ini dilakukan dengan melibatkan 24 destana yang tersebar di 4 kabupaten dan kota di Banten. Mereka mendapatkan beberapa pelatihan dari tenaga profesional seperti manajemen dapur umum, teknik rescue, juga pengendalian informasi alias pusdalops. Program IDRIB ini digelar selama 4 hari dengan melibatkan 6 kelompok destana setiap harinya. Dan ada 4 daerah yang dilibatkan, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Menurutnya daerah ini ada daerah yang terdampak tsunami, sehingga diharapkan desa-desa ini bisa menjadi tangguh ketika bencana datang. Ia juga berharap para peserta pelatihan dapat menyebar luaskan ilmu mitigasi atau penanggulangan bencana yang mereka dapatkan hari ini. Jadi tujuan kegiatan hari ini kita melatih penanggulan bencana bagi desa tanah IDRIB. IDRIB itu apa ya, Indonesia. Pondok bahasa Inggris ya, tanah yang dikatinya. Jadi, resellation untuk membangun desa yang tangguh gitu kan. Nah, ini merupakan program dari pusat. Nah, ini kita menyambut program pusat dengan anggaran dari kita. Kita juga melatih apa yang belum dilatih oleh dari pusat, yaitu salah satunya adalah bagaimana penanggulan bencana di desa itu. Contohnya untuk bagaimana diajarkan rescue, diajarkan membunuh, diajarkan bagaimana memanage pus-dal-op, data informasi, itu seperti itu. Diketahui kegiatan tersebut berlangsung sejak 13 sampai dengan 16 Mei 2024. Henry Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.